Yang pertama, bahwa tidak terbukti kebenarannya, klien kami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelakon. Justru sebaiknya, klien kami adalah korban. Yang kedua, bahwa tidak terbukti kebenarannya, dosen perguruan tinggi negeri di Surakarta seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, bahwa tidak terbukti kebenarannya, klien kami telah menyerang pelakon. Melainkan terbukti adanya serangan pendahuluan dari saksi korban atau pelakon, berupa dorongan menggunakan pelahu badan dan tindakan aktif dari saksi korban menendang betis bagian dalam tergakuan. Yang akhirnya tergakuan berada dalam posisi dekat atau mepet dengan tembok, sehingga tidak ada ruang untuk menghindar maupun melalui tanggiri. Oleh karenanya, kami mohon agar semua pihak dapat menghargai menghormati putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, untuk menjadikan berita ini menjadi berimbang, maka sebaiknya perlu dilakukan konfirmasi terhadap pihak pelakon. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penegak hukum, baik jajaran kepolisian, resot Subaharjo, dalam hal ini unit perlindungan perempuan dan anak, kemudian kejaksaan negeri Subaharjo, serta majelis hakim, pemeriksa perkara yang telah bekerja dengan baik, sehingga kebenaran materi dapat terutam. Demikian klarifikasi dan informasi ini kami sampaikan. Setelah tadi mendengarkan putusan dan pertimbangan, maka bisa kita pahami, bisa kita pahami bersama bahwa melalui putusan tersebut, diketahui bahwa terdakwa atau kelain kami, Ibu Ratna Indah Santoso ini sama sekali tidak melakukan keterasan dalam rumah tangga terhadap pelapor, yang mana pada waktu itu masih menjadi suaminya. Nah, hal itu pun pada saat persidangan sudah terbukti, di mana memang pelapor pun mengakui, mendorong, mengakui, mendorong, sehingga lahirlah pada pertimbangan yang dibacakan oleh rekan Buksi Kati, yaitu ada perbuatan permulaan. Ada sebab yang mendahului tindakan terdakwa, yaitu adanya serangan pendahuluan. Jadi, karena pengakuan oleh pelapor di dalam persidangan, waktu itu statusnya saksi korban, saksi korban menyebutkan bahwa sempat mendorong, sehingga oleh majelis hakim mempertimbangannya sebagai serangan pendahuluan dari saksi korban, berupa dorongan menggunakan bahu badan dan tindakan aktif dari saksi korban menendang beti sebagian dalam terdakwa. Nah, sehingga dari klarifikasi ini, seperti yang disampaikan tadi dalam serat kami, sudah terbukti untuk semua berita-berita yang ada di media yang sudah diberitakan mulai dari tahun 2018, sudah terbukti bahwa itu tidak benar, dan hal ini pun sudah dikuatkan dengan putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga kedepannya pun kami berharap untuk menghargai putusan tersebut, dan juga mengembalikan dan juga memberikan rasa trust kepada klien kami, dan tentunya juga ini sebagai pemulihan terhadap lembaga tempat klien kami bekerja. Artinya, tidak ada dosen dari perguruan tinggi negeri Surakarta yang melakukan keterasan dalam rumah tangga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!